Intro Baik, saat ini Saya dan tim sedang membuat film tentang berbut ruang di lahan reklamasi pasca tambang Sebetulnya film ini menyajikan bagaimana terjadinya perbutan ruang antara orangutan dengan kegiatan reklamasi pasca tambang Di mana kawasan reklamasi pasca tambang dipakai oleh orangutan untuk bersarang maupun mencari alternatif sumber pakannya Nah, biasanya kegagalan reklamasi pasca tambang itu disebabkan oleh beberapa faktor Ada kegiatan reklamasi pasca tambang yang berhasil ya Tanaman tumbuh-subuh, jenis alami tumbuh dengan biodiversitas juga banyak Bahkan sering tanaman reklamasi menjadi tempat koleksi jenis di beberapa tempat Tetapi tidak sedikit juga dalam pengembangan kawasan reklamasi pasca tambang ini menemui beberapa kendala Tentunya yang umumnya terjadi karena faktor soil misalnya Kualitas soilnya kurang baik, kuantitas soilnya kurang banyak, kedalaman soilnya terlalu dakal Ini menyebabkan perakaran tanaman tergabung sehingga tanaman reklamasi juga tumbuh dengan penuh hambatan Kemudian juga faktor perencanaan, jadi dia membangun tanaman reklamasi yang luas dengan kontur yang curang Sehingga erosi ini juga terganggu ke tanaman reklamasi Atau terkadang ada water trap ya, dimana terjadi genangan di kawasan reklamasi sehingga tanaman juga mati Atau juga perencanaan yang kurang matang, jadi kawasan reklamasi itu diredistir kembali Ini hambatan-hambatan yang sering ditemui pada umumnya di kawasan reklamasi pasca tambang Tetapi berbicara mengenai konflik ya, satwa liar Khususnya orangutan di kawasan reklamasi pasca tambang Dimana terjadinya gangguan dan nabatan terhadap tanaman reklamasi itu sendiri Maupun terhadap upaya konservasi orangutan sendiri belum banyak dikaji Nah film ini saya mencoba menampilkan Ini film ini spesifik ke dalam kawasan reklamasi pasca tambang yang berumur di bawah 2 tahun Jadi baru dibangun, kemudian ditanam, kemudian terjadi konflik Terjadi perebutan ruang dimana tanaman yang dikembangkan itu dimakan oleh orangutan Pohonnya atau kambiumnya Kemudian tanaman yang tidak bisa dimakan pohon dan kambiumnya dipakai besaran Sehingga ini cukup luar biasa Dimana kawasan reklamasi ini menjadi sumber pakan alternatif oleh orangutan Kemudian juga menjadikan sumber tempat tinggal alternatif oleh orangutan Nah kita akan bahas kenapa ini terjadi Kemudian bagaimana bentuk konfliknya Kemudian juga bagaimana orangutan memanfaatkan pohon itu sebagai sumber pakannya Sebagai sumber sarangnya Kemudian juga mungkin nanti upaya-upaya konservasinya Serta solusi alternatifnya agar orangutannya bisa dikonservasi Kemudian tanaman reklamasi juga bisa tumbuh dengan baik Memang tidak mudah tetapi semoga ini bisa menjadi bahan informasi Untuk pukar pengalaman terhadap apa-apa yang ditemukan di lapangan Terima kasih telah menonton! Nah ini saya berada di kawasan reklamasi Yang berumur kurang dari 2 tahun Jadi disini ditanam beberapa jenis pascuring spesies Sepertinya sengon Dan disini juga hadir orangutan Kemudian orangutan masuk ke dalam kawasan reklamasi ini Dan memakan tanaman sengon Tanaman reklamasi bisa dilihat disini Ini tanaman yang baru dikupas oleh orangutan ya Ini tanaman sengon berumur kurang dari 2 tahun Ini mungkin sekitar beberapa minggu lalu Jadi dikupas ininya Apa? Kambium Kambiumnya Kemudian disamping yang ambil kambiumnya juga Orangutan di kawasan reklamasi ini juga Membuat sarang ya Nah ini Sarang orangutan Jadi Sangat pendek sekali Dari saya sekitar Ya tinggi 3 meter Ini di Johar Jadi memang disini Ditanam Tanaman reklamasi Jenis sengon Jenis johar Kemudian Rembesi Gemelina Gemelina ya Beberapa jenis lagi Kemudian Sengon yang pasti sudah dikupas oleh orangutan Kemudian Johar ini Unik ya Jadi Joharnya masih kecil Sebenarnya tidak dikupas oleh orangutan Tidak dimakan kambiumnya Tetapi justru Johar ini Dipakai untuk Tempat bersarang Saya dilihat Kewon sarangnya Ini waru gunung Kita masuk sini Kita lihat beberapa Sarang orangutan Nah ini juga Kawasan reklamasi Nah ini Ada lagi ini Di kawasan reklamasi ya Ini waru gunung Waru gunung Itu dikupas Kemudian Dipakai bersarang Jadi Cukup ngeri Nah ini Kupasannya Dan ini sarangnya Cukup besar sarang orangutan Bisa Kelihatan dari sini Jadi Di kawasan ini berarti Beberapa kali orangutan masuk Karena Ada sarangan lama Ada sarangan baru Tuga ada sarang lama Ada sarang baru Jadi bagaimana orangutan Memanfaatkan kawasan di sini Ini waru Dipakai tempat bersarang Ya beberapa Sini juga Bisa jalan lagi ke sini Ya ini dulunya Habitat orangutan Bahkan kawasan ini Berbatasan dengan Kawasan hutan Saya dilihat sini Jadi Sana itu Kawasan yang masih berhutan Di sekitar kawasan pertambangan Dan habitat orangutan Kemudian ini juga awalnya habitat orangutan Kemudian dikonversi untuk kegiatan pertambangan Dirakukan reklamasi Saat pembukaan kawasan Orangutan bergerak ke kawasan yang masih berhutan Kemudian Karena di sini Ada alternatif pakan lain Maka orangutan yang ada di hutan ini Masuk ke sini Jadi Dia akan memanfaatkan kawasan reklamasi ini Sampai habis Ini waru ini bisa dilihat ya Ini kupasannya Jadi dipakai pohon sarang Tapi juga bisa lebih dekat Pakai pohon sarang Tapi juga Dikupas kembiumnya Ya Dikupas kulitnya Nah ini lagi unik nih yang ini Bisa dilihat di belakang ini Ini juga Pohon waru yang dianyam Menjadi pohon sarang oleh orangutan Ini pohon kurang dari 2 tahun ya Dan Orangutan bersarang di sini Jadi bisa dilihat bentangan alamnya Jadi di belakang saya ini Banyak pohon Yang dipakai pohon sarang Juga Pohon-pohon yang sudah mati Ini orangutan biasa atau? Wah Oke Kalau lihat dari sarangnya Ini orangutan besar ya Orangutan dewasa sekali Jadi Sarangnya cukup lebar Bisa 2 meter Berarti ini yang ada di sini Perkeran orangutan dewasa Dia tinggal di sini Dia bersarang di sini Kemudian dia kupas tanaman di sekitar sini Karena Sengon Itu tanaman yang bisa dijadikan Sumber pakan bagi orangutan Kita lihat lagi ada yang menarik di sini Di belakang saya itu Kawasan pertambangan Dan kawasan reklamasi tambang Namun Berdekatan dengan kawasan hutan alam Sekitar 500 meter hutan alam Ya Karena berdekatan dengan hutan alam Maka orangutan di sana masuk sini Kemudian Mengupas dan bersarang Ini ada lagi sarang orangutannya Ya ini Cukup pendek ya Cukup pendek sekali Sarang orangutannya Jadi Luar biasa Konflik Antara orangutan di kawasan reklamasi ini Ini baru 2 tahun Tetapi Orangutan sudah masuk ke sini Sudah makan beberapa Pohon yang ada di sini Juga buat sarang Prediksi saya Mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun Semua tanaman reklamasi ini akan habis Kecuali Johar ya Karena Johar Saat kecil tidak dimakan kambiumnya Tapi dia dipakai untuk Bersarang Ini Sarang Yang dibangun di atas Tanaman reklamasi Jenis Johar Bisa dibandingkan Tingginya hanya Paling 1 meter Dan di sini Banyak sekali sarang diketemukan Di sepanjang Apa Di depan saya saja Sudah 1 2 3 4 5 Kemudian 6 Nanti di belakang ada lagi 7 Jadi orangutan berkali-kali di sini Dia membuat sarang Sarang orangutan unik ya Jadi Ini bisa terlihat Ini lipatan pertama Jadi Lipatan pertama Ini lipatan kedua Ini lipatan ini fondasinya Kemudian ini lipatan lagi Jadi Orangutan bangun sarang Dengan lipatan Apa sih Yang membuat saya yakin Kalau ini sarang orangutan Yang pertama memang Tidak ada binatang lain Yang membuat konstruksi sarang seperti ini Yang kedua Harus dilihat bahwa Ini pohon johar Orangutan mampu menganyam Jadi sebetulnya pohon ini Dianyam sedemikian rupa Untuk orangutan ya Sehingga Sebenarnya konstruksinya jadi kuat Ya Sarang ini Berada di Dahan yang kecil Tetapi karena Dengan lipatan seperti ini Ini kuat sekali Ini mampu menopang Hampir 100 kg Berat orangutan ya Jadi Jadi begitu memang Konstruksi yang dibangunnya Ini dilipat Membuat gaya tekanan Ke atas Ini dilipat Membuat gaya kuat ke atas Ini dilipat Jadi ini Konstruksi sarang Yang dibuat orang-orangutan Di Kawasan reklamasi Kita lanjut Nah harus jadi catatan saja Bahwa Orangutan itu Membuat sarang Satu hari satu sarang Nah ini Saya suruh Bang Omar naik Di atas sarang Untuk mencoba Kekuatannya ya Jadi Mungkin saya bisa menjelaskan Jadi meskipun ini Pohonnya kecil Ya Ini pohon kecil Tetapi karena orangutan Membuat konstruksi sarang Dengan sistem lipatan Seperti ini Melipat ke sana Yang di atas Dilipat Di atas Maka ini Mampu menopang berat badan Hampir 100 kg Itu adalah Teknologi Dan keahlian orangutan Membangun Sarang di kawasan reklamasi Dan membangun sarang Di pohon-pohon yang kecil Jadi memang Tingkat keahlian Tingkat teknologi orangutan ini Dalam membuat sarang Sebagai tempat tinggalnya Cukup luar biasa ya Dan ini Sangat kuat sekali Ini juga Fenomena yang menarik Karena jarang sekali Ditemukan Orangutan Membangun sarang Di kawasan reklamasi Yang berumur kurang dari 2 tahun Pada pohon-pohon yang kecil Padahal Padahal Hampir 500 meter Di sebelah kanan saya itu Kawasan hutan Dan itu habitat orangutan Bisa dilihat ya Nah sana itu Habitat orangutan Dan banyak orangutan di sana Mungkin orangutan bergerak ke sini Biasanya Di kawasan hutan Mungkin potensi pakan Berkurang Tanaman buah tidak ada Orangutan masuk ke kawasan reklamasi Jadi kawasan reklamasi ini Akan terus menerus Didatangi oleh orangutan Karena Potensi pakannya masih tersedia Di belakang saya terlihat Kawasan masih berhutan Kita lihat ada serangan Baru lagi Terhadap tanaman reklamasi Ini Serangan baru Ini Kupasan Terhadap Tanaman sengon Baru sekali Mungkin tadi pagi Jadi orangutan Ada di sekitar sini Biasanya kalau di kawasan reklamasi Dia hanya Memakan Satu sampai dua pohon Jadi memang Kawasan reklamasi ini Menurut saya Kenapa sampai orangutan Masuk ke sini dan makan Kemungkinan karena Di belakang saya ini Habitat orangutan Kawasan hutannya Entah kondisinya Seperti apa di sana Tapi orangutan masuk ke sini Dan awalnya juga Ini habitat orangutan Kemudian dikonversi Menjadi kawasan pertambangan Kemudian perusahaan Mencoba melakukan Reklamasi dengan Tanaman-tanaman Sengon Jadi Itu tadi Gambaran Bagaimana orangutan Juga memanfaatkan Dan memasuki Kawasan reklamasi tambang Dia memakan Kambiumnya Beberapa jenis yang ditanam Dan membuat sarang Artinya Dia tinggal di sini Untuk beberapa saat Menghabiskan tanaman di sini Kemudian kembali ke hutan Atau sebaliknya Dia akan Bolak-balik Masuk ke hutan Masuk kawasan reklamasi Dan seterusnya Karena cukup dekat Ini melihat Konstruksi sarang ini Menarik Jadi orangutan Beberapa kali Minimal dua kali Dia bersarang di pohon ini Yang pertama bisa dilihat Jadi Dia bersarang di pohon Johar reklamasi ini Lihat Ini masih Tua Artinya Dulu dia pernah Bersarang di sini Kemudian Dia balik lagi Ini lipatan daun yang Baru Artinya Pohon ini Dipakai bersarang oleh orang hutan Minimal dua kali Dan itu memang Tipikal orang hutan Pada kawasan hutan yang kurang bagus Resursus yang Tidak begitu banyak Sebagai pohon sarang Dia akan kembali ke pohon ini Untuk Dijadikan pohon sarang Karena banyaknya pohon sarang Di sekitar sini Ya saya menduga Bahwa orang hutan Mungkin dalam Jangka beberapa waktu Akan menetap di sini Dan Menghabiskan ini Apa Tanaman-tanaman reklamasi Yang metabene juga Sumber pakan Bagi orang hutan Nah kita Tadi sebelah sini Sarang Sarang Depan ada sarang baru lagi Kita bisa lihat Naik ke atas Mar Sarang hari ini nih Berarti ada di sekitar sini nih Ada di sekitar sini Ini sarang hari ini Sarang baru sekali Nah ini PSS nya Coba Nah ini Ini PSS nya orang hutan Bisa dilihat Ya Ya Kira-kira seperti ini Jadi dia baru tadi Pagi Tinggal di sarang ini Jadi Cukup menarik ya Situasi Konflik Di kawasan reklamasi ini Jadi Saya memprediksikan mungkin Dalam jangka panjang Kawasan reklamasi ini Mungkin akan Habis ya Karena Tanaman utamanya Saat ini pun sudah Hampir 60% Dimakan oleh orang hutan Sementara Pohon Johar memang Saat muda tidak dimakan Tapi orang hutan sudah Menetap di sini Ini sarang baru Yang dimiliki Oleh orang hutan Sebagai penutup Dari Cuplikan film yang sikat ini Saya ingin memberikan gambaran Bahwa Komplik orang hutan Terjadi di mana-mana Khususnya di Pulau Kalimantan Terjadi di kawasan HTI Terjadi di kawasan Perkebunan kelapa sawit Terjadi di perkampungan Dan terjadi juga di kawasan Reklamasi pasca tambang Bahkan di kawasan reklamasi pasca tambang Ini juga Cukup ironis Karena Ini Awalnya habitat orang hutan Kemudian dikonversi Menjadi tambang Kemudian direklamasi Tapi justru Tanaman-tanaman yang dikembangkan ini Adalah tanaman yang memang Menjadi sumber pakan orang hutan Seperti Sengon Atau Waru Bisa saja Di sana masih banyak Sumber pakan Atau bisa saja Di kawasan hutan ini Yang jaraknya hampir 500 meter Mungkin tidak ada sumber pakan lagi Tapi karena di sini Banyak tersedia sumber pakan lain Maka orang hutan datang ke kawasan ini Dan Ini Di belakang saya Adalah Sarang baru Dari tadi kita melihat Ada sarang lama Sarang baru Sarangan lama Sarangan baru Ini mengedikasikan bahwa Orang hutan masih Tinggal di sini Masih berada di kawasan reklamasi pasca tambang Terlepas dari itu semua Tetap saya ingin mengingatkan kita semua Bahwa Saat ini Kondisi orang hutan sebetulnya Hidup di berbagai fungsi landscape Jadi untuk kawasan-kawasan yang sudah terdegradasi Atau yang sudah dikonversi ke peruntukan lain Jangan Dikesampingkan Dalam proses konservasi orang hutan Karena direklamasi pasca tambang seperti ini pun Kita masih banyak menemui orang hutan Ya Masih banyak populasi orang hutan Indikasinya ada sarang Ada serangan Kemudian Perlu proses-proses yang saya pikir harus terintegrasi Tidak hanya dari sisi penyiapan lahan Tidak hanya dari sisi jenis tanaman yang dikembangkan Tetapi Bagaimana proses pembukaan kawasan Bagaimana proses perlindungan hadikat orang hutan juga Perlu dikembangkan secara bersama Agar konflik dapat dikurangi Intinya bahwa Kawasan reklamasi ini Orang hutan bisa saja Dekat dengan kita Tapi untuk berdampingan tidak mungkin Karena orang hutan memakan Resursus yang sama Yaitu memakan jenis-jenis Yang dikembangkan oleh perusahaan Sebagai tanaman yang dikembangkan Terima kasih Terima kasih